Ya, ditanya, itu yang nanya juga bukan saya Apakah sudah pernah berhubungan, apa, sudah berapa kali berhubungan dengan siapa, Nobu gitu loh Disampaikan gitu loh, lebih dari satu kali gitu Itu yang nanya bukan saya, kalau nggak pengacara yang lain atau majelis hakim, saya lupa pada saat itu Ada sekitar lima kali lah gitu kan, katanya seperti itu Lalu saya tanya, saya langsung tanya, apakah ada klien saya pada saat kalian melakukan hubungan intim itu yang ikut merekam atau apa segala macam Tidak, katanya gitu loh, disampaikan tidak Dan Giselle pun menjawab bahwa klien saya itu tidak bersalah Saya tahu mereka tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan apa-apa dengan perkara ini gitu Nah, ini yang harus diluruskan, jangan ambil sepotong, dibongkar, kesal, geram gitu Itu seolah-olah ini pribadi saya gitu loh Kan kalau orang bicara geram dan kesal kan berarti kan karena dia secara pribadi tidak Tidak, sama sekali tidak Ini secara profesional saya menjalankan pekerjaan sebagai advokat Seperti itu What Fakta Bang Pin? Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengkabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini soal Nobu dan juga Giselle Anastasia Tentang fakta baru yang diungkap oleh pengacara dari pengunggah atau penyebar video Syur Yang mengatakan bahwa Nobu dan Giselle mengungkap fakta di persidangan bahwa mereka lima kali berhubungan intim Kini nampaknya Nobu geram dan akan menempuh jalur hukum Nah bagaimanakah upaya Nobu untuk menempuh jalur hukum dan akhirnya mungkin mempolisikan pengacara yang mengatakan bahwa Giselle pernah mengakui bahwa dia lima kali berhubungan intim dengan Nobu Yuk kita simak fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, dan komen yang ditunggu Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lintikan jarimu Seperti kita tahu bahwa pengacara penyebar video 19 detik antara Giselle Anastasia dan Michael Yokinobu Yakni yang bernama Roberto Sihotang mengaku kecewa lantaran kliennya harus menjalani hukuman selama sembilan bulan Hal itu pada akhirnya membuat dirinya mengungkapkan salah satu fakta di persidangan bahwa Giselle dan Nobu sudah lebih dari lima kali berhubungan intim Tidak hanya sekedar berhubungan intim, ia juga menyebut bahwa video 19 detik yang kini telah tersebar luas itu bukanlah yang pertama kali dibuat Ia bahkan menyebut bahwa Giselle dan Nobu memiliki video Asusila yang lain Mereka membuat video itu bukan pertama kali, mereka sudah beberapa kali membuat video Artinya mereka berdua sudah setuju untuk membuatkan video Asusila Hal ini kami kutipkan dari pernyataan Roberto yang diunggah oleh Sindo dan mengatakan bahwa hal itu disambungkan melalui telepon Mereka berhubungan intim di fakta persidangan, lebih dari lima kali Kalau di video itu adanya di Sumatera Utara Tapi mereka juga pernah melakukan hubungan di Palembang, Surabaya atau di mana gitu saya lupa Lanjut dia kemudian Terbongkarnya fakta persidangan yang dilontarkan oleh Roberto Sihodang Di hadapan media membuat kuasa hukum Nobu geram Ia bahkan siap menempu jalur hukum yang membuktikan ucapan yang terlontar dari mulut kuasa hukum PP Dan MN inisial dari penyebar video tersebut benar adanya Dia mendalilkan, ia harus membuktikan, biar gak fitnah Kalau itu mencemarkan nama baik, kami akan ambil langkah hukum Ungkap Irwansyah Putra selaku kuasa hukum Nobu Sementara itu Irwansyah juga nampak tidak percaya Jika pada persidangan tersebut Gisel mengatakan bahwa dirinya memiliki video intim lain bersama Nobu Apalagi mengaku sudah berhubungan intim sebanyak lebih dari lima kali Kan Gisel hanya dipanggil sebagai saksi di persidangan Gisel memberi keterangan tersebut Wah gak mungkin Kayaknya tuturnya Misalkan posisi Gisel di posisi kamu Kamu dipanggil sebagai saksi Karena melakukan hubungan badan dengan yang bukan pasangannya Tapi saat itu bersuami Apa mungkin Dia mengaku berulang kali melakukan itu Kan gak mungkin Kayaknya Landas pengacara dari Nobu Dalam kesempatan lain Irwansyah juga mengatakan bahwa kliennya merasa terkejut Dengan adanya tudingan tersebut Yang gak benarlah Itu kata Irwansyah Putra saat dihubungi awak media Ya pasti kaget dong Nobu ucap Irwansyah Ia juga mempertanyakan soal kebenaran tudingan Yang disampaikan oleh pihak terdakwa Apabila memang tidak dapat dibuktikan Maka pihaknya tidak ragu Untuk membawa ini ke jalur hukum Sementara itu dikutip dari tribunnews.com Selama PPKM Nobu menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya Secara online Kasus video sur yang sudah menetapkan Michael Yuki Nobu dan Gisel Anastasia Yang masih saat ini terus berjalan Nobu masih tetap diharuskan menjalani wajib lapor Ke Polda Metro Jaya setiap hari Senin dan Kemis Oh masih-masih Masih wajib lapor Tetap Senin dan Kamis Ungkap kuasa hukum Nobu Irwansyah Putra Saat dihubungi awak media Namun selama PPKM berlangsung Wajib lapor dilakukan secara online Irwansyah juga tidak tahu Sampai kapan klannya harus wajib Menjalani wajib lapor itu Sekarang lagi online Bisa jadi sampai PPKM Selesai karena sejak awal PPKM Udah gak bisa ke Polda lagi ya Karena disana banyak yang juga terpapar Sampai kapan ya sampai dilimpahkan Wajib lapor baru berhenti Kita pusing juga tentang itu Kita juga bingung sampai kapan harus wajib lapor Selagi kasusnya masih terus berjalan Sebuah kabar beredar bahwa Hal ini yang meresahkan Nobu Karena pengacara dari Terdakwa yang menyebarkan video itu Mengatakan bahwa Gissel dan Nobu lebih dari satu kali berhubungan intim Padahal hal itu kabarnya terjadi Ketika Gissel masih berstatus sebagai Istri Gading Martin Dengan bersikap tegas demikian Irwansyah mengatakan bahwa Pihak kuasa hukum PPKM harus bisa membutihkan Ucapan yang sudah dikeluarkan kepada media itu Pihaknya tidak ingin ucapan dari kuasa hukum PPKM itu Menjadi masalah baru bagi kehidupan Nobu dan Gissel Itu dia harus membuktikan Ya harus membuktikan gak Bisa dibuktikan gak Karena kan hukum disini Siapa yang mendalilkan Dia harus membuktikan tuturnya Jangan sampai jadi masalah baru Kata Irwansyah Lagi ngaca-ngaca kok ada yang kurang Oh iya Rupanya Aris diberantakan Untung ada brokara Ini mau buru-buru Gampang langsung sisir aja Ini semuanya nurut langsung Langsung cek aja Sub indo by broth3rmax